Emiten BUMN Konstruksi PT Adikaria menderita penurunan pendapatan di akhir parut pertama 2019. Meski begitu, emiten pelat merah ini masih mencatatkan pertumbuhan tipis laba bersih. Hingga akhir Juni 2019, Adikaria hanya meraih pendapatan usaha sebesar 5,42 triliun rupiah. Raihan ini turun 10,9% dari periode yang sama di tahun 2018. Namun di sisi bottom line, perseroan masih membukukan kenaikan tipis 1,1% pada laba bersihnya menjadi Rp215 miliar dari Rp212,7 miliar di tahun lalu. Kita lihat bersama pergerakan peragangan saham Adikaria saat ini tengah menguat 4,14% ke level Rp1.510 per lembar saham. Terima kasih telah menonton!